Berkenaan dengan kewalian seseorang Ahli Quran Wabil khusus Saya pernah membaca Salah satu biografi Al-Imam Asyatibi Rahimahullah Ta'ala Al-Imam Asyatibi Al-Andalusi Pengarang kitab Matan Asyatibi Atau Hirzul Amani Bawajhut Tahani Yang rata-rata bacaan kita di Indonesia Ikut kepada riwayat kitab Asyatibi Beliau ini Ad-Dharir Beliau itu Dharir Tidak bisa melihat Entah memang dari kecilnya beliau itu tidak bisa melihat Dalam kitab itu saya membaca Suatu hari Kebiasaan Al-Imam Asyatibi Rahimahullah Ta'ala Beliau akan duduk Di masjid Menunggu orang-orang Santri-santri yang mau tasmi' Mau Menyetorkan hafalannya kepada beliau Al-Adab Yang digunakan oleh beliau Sama seperti yang ditekankan sekarang Dengan bitertib Al-awal fal-awal Orang yang datang pertama kali Maka dia itulah yang Akan berhak untuk tasmi' Siapa yang datang pertama kali Dia lebih berhak Maka pada zaman itu Semangatnya Himmahnya Pertolab ini Itu luar biasa Mereka itu Sebelum subuh Ya Mereka sudah mengambil tempat Mereka sudah tahu nih Dimana tempat tinggal Duduknya Al-Imam Asyatibi Jadi sebelum subuh Mereka sudah Nga-peling lah Bahasa yang sekarang Mereka sudah nga-peling Atau Minimal itu Berada subuh Langsung duduk disitu Kalau lambat sedikit Pasti kedahuluan sama orang Dan yang tasmi' itu Antum gak bisa membayangkan Yang tasmi' Hafalan kepada Al-Imam Asyatibi Rahimullah Ta'ala Minas subuh Hatal asr Dari subuh sampai asr Gak habis Subhanallah Yaani Antum bisa bayangkan Kalau kita jadi santri Enak Berada tasmi' Yaani Ayah agah yang temuh Sarapan Memandi Al-Imam Asyatibi Yajelis Fimajelisihi Minas subhat al-asr Yaani Hazi karamah Ini hazi karamah Jadi karamah itu apa? Bisa duduk lama Nunggu santri Tasmi' itu karamah Ya Itu karamah yang pertama Karamah yang kedua Satu Kejadian yang Tidak lazim terjadi Ada satu Talib ilam Ya Pelajar Itu datang Tasmi' Saat yang buru-burunya Ya Dia itu Ba'adah subuh Begitu bangun Tibur Langsung salat subuh Ba'adah subuh Langsung duduk di Di Paling depan Dan banyak orang Ngantri di belakang Maka Imam Asyatibi Rahmatullah Datang ba'adah subuh Kebiasaan beliau Beliau akan mengatakan Ta'al Al-awal Fal-awal Yang pertama Itu lebih Pertama tasmi' Tetapi ajib Begitu santri ini Duduk Beliau buta Ini satu Yang perlu digarisbawahi Beliau Dorir Beliau buta Dahir hayat beliau Maka begitu datang Giliran nih Yang pertama tadi itu Beliau mengatakan Liakrak Alayya Asani Beliau katakan Tidak Jangan nomor satu Yang baca ke saya Nomor dua Suruh tasmi' Jadi santri Yang udah capek-capek Ngambil Kaplingan Paling depan Buru-buru Itu gak dapat Tasmi' Itu heran Mazambi Apa salah saya Akhirnya ditunggu lagi Beliau katakan Liakrak Al-salis Yang ketiga Baca lagi Keempat Kelima Dia jadi heran Pasti ada satu Perkara yang Tidak disukai oleh Al-5 Ashwati Mandi Maka dia langsung Mandi Pergi Dia tahu Kesalahan dia Langsung pergi Mandi Balik ke majelis Al-5 Ashwati Buta Ajib Begitu datang Giliran orang Yang ke enam Atau ketujuh Beliau mengatakan Liakrak Al-asih Yang terakhir datang Suruh maju Hua Jadi santri Yang datang Tadi Yang lupa Mari Junib itu Itu disuruh maju Subhanallah Yang pertama Hua Darir Dia buta Yang kedua Para jamaah Walaupun kita itu Melek Kita gak tahu Gak bisa membedakan Orang itu Junib apa Apa enggak Ya sama aja Orang junib Dia hadas Dia bukan najis Gak kelihatan Jadi kalau Mahanya Masyati itu dua Mudah Buta Tapi Bisa melihat Dan beliau Bukan hanya bisa melihat Perkara yang nampak Janabah Yang berupa hadas pun Beliau tahu Subhanallah Hadihi Min Karamati Hafadzal Quran Terima kasih